Intro Kapolres Tobasa Mosir, AKBP Agus Waliyo memampatkan kasus pencurian yang terjadi di yayasan sekolah SMP Swasta Rumah Harapan Tobasa yang terjadi 18 November 2018 yang lalu. Didampingi kaset reskrim AKP Nelson Sipahutar dan kanet reskrim Polsek Porsea Ibtu Edward Siahaan Kapolres mengatakan telah menangkap 3 dari 4 tersangka dengan darah bukti 12 notebook merek Acer warna hitam dan 2 buah proyektor merek Epsom warna putih. 3 dari 4 tersangka yang tertangkap diantaranya berinisial AN berumur 26 tahun yang beralamat di Kecamatan Porsea berperan memberikan jalan masuk dan informasi. Kedua, berinisial SS berumur 31 tahun yang beralamat di Kecamatan Porsea berperan menerima barang curian. Ketiga, berinisial SB berumur 38 tahun berperan menjual barang curian tersebut. Dan yang keempat, berinisial SS berstatus sebagai daftar pencarian orang. Kini, akibat pencurian tersebut, Yayasan Rumah Harapan mengalami kerugian berjumlah 35 juta rupiah. Yang terjadi di beberapa TKP, khususnya di wilayah Polsek Baligi dan wilayah Polsek Porsea. Jadi pada kesempatan persilis ini, perkara yang kami ungkap, ada 4 LP yang kita ungkap. Jadi di sini ada 3 LP yang merupakan satu pelaku, satu tim atau kelompok pelaku. Ya mohon maaf di sini, tersangkanya tidak kami tampilkan di sini karena pelakunya adalah anak di bawah umur. Yang kedua adalah perkara kecamatan, kantor kecamatan Baligi pertama. Yang kedua adalah kantor dinas pari. Pelugian untuk yang di, apa namanya, di Porsea kurang lebih sekitar 35 juta. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Ternyata TV, Salam Jubatang. Terima kasih telah menonton!